Terungkap alasan Iwan Bule ogah mundur dari Ketua PSSI usai tragedi Kanjuruhan. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan menolak mundur dari jabatannya sebagai bentuk tanggung jawab atas tragedi Kanjuruhan. Ratusan nyawa melayang setelah laga pekan ke-11 Liga 1 2022-2023 antara Arema FC dan Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan Kampajen Kabupaten Malang pada Sabtu 1 Oktober 2022 malam WIB. Dilansir dari kompas.com, merujuk pada data yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten Malang pada selasa 5 Oktober 2022, korban jiwa mencapai 131 orang dan ratusan korban lainnya mengalami luka-luka. Setelah tragedi paling memilukan dalam sepak bola Indonesia tersebut, muncul desakan agar Muhammad Iryawan mundur dari posisinya. Desakan itu muncul dari beberapa kelompok supporter dan juga netizen. Ini bentuk untuk pertanggung jawaban sebagai Ketua PSSI. Menurut ia, ia memilih mundur itu sama saja dengan lari dari tanggung jawab. Jadi ia memastikan akan mengawal tragedi Kanjuruhan hingga usai. PSSI sejauh ini telah memberikan sanksi kepada Arema FC terkait tragedi Kanjuruhan. Arema FC didenda 250 juta rupiah, dilarang menggelar raga kandang di Malang dan tidak boleh dihadiri penonton. Selain itu, Ketua Panpel Arema FC Abdul Haris mendapat sanksi larangan aktif di sepak bola seumur hidup. Hukuman yang sama juga diberikan kepada Security Officer Arema FC Suko Sutrisno.